Intro Inilah keunggulan apabila kita menjalankan konsep integrated farming di mana agri-bisnis ini pun juga bisa berjalan. Jadi dari kotoran itu bisa menghidupi si ternak itu lagi. Misalkan keuangan yang kita kelola dari ternak itu mungkin kita belikan feed additive atau pakan tambahan untuk ternak berupa konsentrat, berupa mineral, ataupun hal-hal lain yang bisa untuk peningkatan kualitas ternak itu sendiri. Jadi ini luar biasa sekali bahwa dalam sebuah usaha di dunia peternakan mempunyai banyak multiplier effect bisnis. Tidak hanya si dombanya itu mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi limbahnya sekalipun juga akan meningkatkan kualitas kesejahteraan kita semuanya. Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Farid Aka, owner sekaligus pengelola dari Dapetung Farm. Hari ini masih di kandang kami, Dapetung Farm, yang berada di Desa Banjarjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, kontak person kami 0813-2568-8711. Kawan-kawan, para sahabat ternak dan khususnya para subscriber dari channel Gaper ini, channel yang kita banggakan mengenai dunia peternakan, hari ini kita akan mencoba bicara masalah limbah, kawan-kawan. Ya, di peternakan tentu limbah itu disebut sebagai kohi. Ini singkatan kawan-kawan ya, atau sahabat ternak semuanya. Kohi itu adalah kotoran hewan. Khususnya di farm kami mengenai peternakan dumba ini, kotoran hewan yang kita kelola ataupun yang ada di tempat kami ini benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik. Dan ada nilai jualnya, ada nilai ekonomisnya di tempat kami. Jadi, konsep peternakan yang ada di tempat kami ini, karena ini adalah showroom dan bengkel ternak, kami berada di tengah pemukiman masyarakat yang padat penduduk, menggunakan ruangan bangunan ex-pabrik konveksi, maka kami harus meng-create, mengelola ternak ini, kotorannya agar tidak mencemari, atau bahasa kerennya adalah odorless, jadi tanpa bau. Nah, bagaimana cara mengelola agar kotoran hewan ini bisa termanfaatkan dengan baik. Ini adalah pengaruh dari salah satunya adalah bakang. Dalam konsep integrated farming, berkali-kali kami sampaikan, namanya saja integrated farm. Jadi, keintegrasian antara dunia pertanian, perternakan, bahkan perikanan. Nah, disinilah sirkel itu terjadi, perputaran itu terjadi, di mana kita mengelola limbah pertanian, yang tersiasiakan itu, untuk dijadikan pakan ternak, yang bermanfaat, berkualitas, sehingga ada istilah, pakan hebat, kualitasnya luar biasa. Jadi, dengan biaya yang cukup terjangkau dan rendah, dihasilkanlah pakan-pakan yang berkualitas. Kemudian, tentunya, dari peternakan, itu keluarlah yang namanya, atau limbahnya yang disebut, kohe. Kalau, di beberapa daerah, ada yang menyebutnya, beribil, ada yang menyebutnya, serintil, ada yang menyebut, kohe, dan sebagainya. Macem-macem. Ya. Itu kalau kita kelola dengan baik, akan menjadi pupuk organik padat. Bahkan, bisa termanfaatkan, menjadi yang namanya, media tanam. Maka, di tempat kami, dengan pola pakan fermentasi, yang bersumber dari limbah pertanian itu, ketika keluar dari ternak, itu sudah menjadi pupuk organik padat. Jadi, tidak kondisi panas. Ya. karena selama proses pencernaan di rumen ternak itu, sudah terjadi pengolahan fermentasi. Jadi, keluar, itu sudah, bisa, digunakan sebagai pupuk. Apalagi, kalau di tempat kami, kotoran-kotoran hewan ini, atau kotoran-kotoran ternak kami ini, kita perlakukan lagi, yaitu, kita semprot dengan yang namanya, nitrobakter. Nitrobakter ini adalah bakteri aerob, bakteri yang membutuhkan udara. Jadi, fungsi dari bakteri pengurai, decomposer ini adalah, mengubah urin, amonia, untuk menjadi nitrit. Nitrit, kemudian berubah menjadi nitrat. dan itu tentu tidak akan berbahaya, ataupun tidak akan mempengaruhi, kesehatan dari ternak yang ada di atasnya. Bahkan kami ada beberapa, tipe kandang, yang memang langsung bersentuhan dengan kotoran itu, yang lazim disebut sebagai kandang lamprak, atau kandang postal. Jadi, di mana, ternak itu, di lantean, hanya kami beri beding, atau lantai, berupa grajen. Grajen itu adalah, limbah gergaji kayu, ya, sebisa mungkin menggunakan, kayu albasiya, karena dia bulir-bulirnya agak besar, sehingga, tidak mudah menjadi debu. Ya, jadi antara urin, kohe, itu bisa menyatu menjadi satu, kemudian, setiap waktu, anggaplah seminggu sekali, sepuluh hari sekali, kita perlakukan semprot dengan mitrobakter. Itu sudah menjadi media tanam, tinggal, ketika kita panen, mau dilembutkan menjadi serbuk, atau diseleb, atau hanya cukup, utuh seperti itu. Ya, bahkan, di tempat kami, kohe yang sudah bercampur dengan urin, dengan bedingan, dan juga termasuk sudah kita perlakukan, dengan mitrobakter ini, ada nilai ekonomisnya. Kami menjual, dalam posisi, masih utuh begitu, bongkar di tempat, itu seribu rupiah per kilo. Kalau sudah kita kemas, bagus, kita label, bagus, kita jual, keliling-keliling, melalui reseller-reseller kami, ke masyarakat, untuk tanaman-tanaman hias, itu bisa mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Bahkan, angkanya bisa, 20 ribu per 5 kilo. dengan packaging cantik, kemasan baik, kemudian kualitas dari kotoran ternak murni, tidak bercampur dengan bahan-bahan lain. Inilah keunggulan apabila kita menjalankan konsep integrated farming, di mana agribisnis ini pun juga bisa berjalan. Jadi dari kotoran itu, bisa menghidupi si ternak itu lagi. Misalkan, keuangan yang kita kelola dari ternak itu, mungkin kita belikan, fit editif, atau pakan tambahan untuk ternak berupa konsentrat, berupa mineral, ataupun hal-hal lain, yang bisa untuk peningkatan kualitas ternak itu sendiri. Jadi ini luar biasa sekali, bahwa dalam sebuah usaha di dunia peternakan, mempunyai banyak multiplier effect bisnis. Tidak hanya si dombanya itu mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi limbahnya sekalipun, juga akan meningkatkan kualitas kesejahteraan kita semuanya. Tentu harus kita olah dengan baik, agar sesuai dengan syariah agama, juga tidak mengandung unsur yang, apa namanya, tidak diperkenankan oleh aturan agama. Kalau sudah dikelola, dimanfaatkan dengan perlakuan-perlakuan tertentu, itu sudah, insya Allah, sudah disebut halal dan layak jual. Baik, kawan-kawan, ini kita bicara masalah teknis. Kemudian berapa sih sebenarnya nilai, nilai ekonomis dari sebuah peternakan ini? Kalau di farm kami, kita sebut anggaplah kapasitas tiga ratusan ekor. Kami hampir tiap dua, atau maksimal tiga bulan, itu bisa menghasilkan pupuk organik padat ini, atau media tanam ini, kurang lebih 800 sampai 900 karung. Jadi, kita bisa kalikan, rata-rata para customer yang mengambil kotoran hewan ini, yang sudah kita olah ini untuk pupuk sayur-mayur di daerah-daerah dataran atas, atau dataran tinggi. Bahkan, dalam waktu sekitar dua sampai tiga bulan itu, dari kotoran hewan yang kita kelola ini, bisa menghasilkan kurang lebih 11 sampai 14 juta rupiah dalam satu kali masa panen. Ini luar biasa sekali. Ada added value, nilai tambah dari kotoran ternak, untuk bisa dimanfaatkan, untuk kelangsungan tanaman pangan yang ada di sekitar kita. Bahkan, menurut informasi dari kawan-kawan yang mengambil, hasil kotoran ternak, ataupun kohe yang sudah kita kelola ini, mendapatkan hasil tanamannya juga berbuah dengan baik, daunnya juga segar, dan sebagainya. Maka, kita coba menggunakan lebih ke arah organik daripada kimia. Sehingga, apa yang kita asup, apa yang kita makan, melalui sayur-mayur yang ditanam oleh para kawan-kawan petani, itu pun juga lebih sehat. Tentu, tidak hanya itu saja, kos perawatan, atau biaya perawatan dalam proses pertanian, juga akhirnya bisa lebih hemat. Karena, dengan menggunakan dan memanfaatkan pupuk organik ini, tentu ada keseimbangan lingkungan yang baik. Yang tadi kami sampaikan, konsep integrated farming, ini sangat layak untuk digunakan, sehingga semuanya serba organik. Demikian, kawan-kawan yang bisa kami sampaikan, semoga sedikit tips dari kami, bagaimana mengolah, mengelola, limbah dari peternakan, yang berupa kotoran hewan, yang bercampur dengan urin, kemudian dengan bedingannya, bisa mempunyai nilai tambah, untuk meningkatkan income di peternakan kita. Demikian, saya, Farid Aka, owner sekaligus pengelola dari The Betung Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Peternakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!